Silahkan dari termohon mendalami apa ahlinya. Terima kasih. Terima kasih Majelis. Ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada ahli Prof. Marsuti. Yang pertama, di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini, saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor tiga, sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini, itu dalam analisisnya terhadap apa-apa yang ada di dalam si rekap itu, menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu ketika KPU tidak menampilkan paicat atau hasil pembacaan UCR, itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi, ternyata menurut saksi tersebut bahwa polanya kok sama ya, perolehan suara maupun persentasenya. Jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini si rekap seolah-olah kesannya sudah dikunci untuk calon tertentu persentasenya sekian, calon tertentu persentasenya sekian. Mohon penjelasan soal ini, ahli. Nah yang kedua, Pak Sudi bisa dicatat ya, nanti akan semuanya bertanya dulu, baru Bapak Prof menjawab. Yang kedua, sebagaimana tadi dijelaskan oleh ahli bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan data atau hasil foto form C hasil plano yang kemudian diunggah ke tampilan publik si rekap dalam info pemilu itu, itu adalah faktor kualitas penulisan di dalam formulir tersebut. Nah soal ini mohon di eksplor lagi Prof, supaya kemudian kita sama-sama memahami, sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan, dalam foto itu dengan hasil pembacaan UCR-nya itu, katakanlah berbeda, yang kemudian ketika dikoreksi publik atau banyak pihak menyatakan ini suara kok naik turun, naik turun, dan seterusnya, atau berubah-berubah. Saya kira dua hal itu, terima kasih. Terima kasih Pak Asir. Silakan dari pemohon, siapa yang mau mewakili? Satu Mas Bambang, yang lain, Refli Harun. Silakan. Terima kasih Prof. Rayudi. Ada beberapa pertanyaan Prof. Saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan. Tadi dikemukakan di bagian akhir, bahwa mestinya sistem di web si rekap itu dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu. Begitu ya Prof ya. Dan kalau tidak diverifikasi, maka bisa timbul banyak masalah. Terus Prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu dapat diberikan pandangan si rekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Satu. Kalau kemudian si rekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan beberapa slide yang ahli kami kemukakan untuk dikonfirmasi kepada ahli ini. Silakan. Tolong di slide nomor 12. Sambil menunggu itu saya mau mengatakan begini. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu, seperti ini, puluhan ribu yang terlihat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.